Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan channel YouTube MI Istiqomah Sambas Purbalingga unggul model Islami bagaimana kabar soleh-soleha semua hari ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya jumpa lagi dengan bukit dalam pembelajaran matematika kelas 5 untuk pembelajaran yang ke-32 dengan materi menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perkalian pecahan sebelumnya silahkan soleh-soleha semua persiapkan buku matematika dan juga alat tulisnya ya kita awali pelajaran pada hari ini dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan untuk materi hari ini nanti akan lebih mudah dibahami oleh soleh-soleha semua ya sebenarnya masih ingat kalian bagaimana cara mengalihkan pecahan sudah kita pelajari ya kemarin ini langkah-langkah cara untuk mengalihkan pecahan ya nah materi perkalian pecahan tersebut akan kita gunakan dalam menyelesaikan soal hari ini ya yaitu tentang menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian pecahan bagaimana cara mengerjakannya nah kita simak bersama-sama video pembelajaran pada hari ini ya ada pun tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini adalah setelah menyelesaikan video pembelajaran peserta didik dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian pecahan secara benar ya sekarang kita akan belajar bersama-sama soal cerita yang berkaitan dengan perkalian pecahan bagaimana agar kita mengetahui dari soal tersebut cara mengerjakannya seperti apa berarti kita harus paham terlebih dahulu kalimat yang disajikan di dalam soal ya kalau sudah paham dengan kalimatnya maka kita bisa mengubahnya menjadi kalimat matematika kalau sudah jadi kalimat matematika baru kita bisa kerjakan dengan langkah-langkah yang sudah ada nah ini tentang perkalian pecahan berarti kita ulang kembali bagaimana cara mengalikannya nah yang pertama ketika kita akan mengalikan suatu pecahan yang pertama kali harus kalian lakukan adalah ubah pecahannya tersebut ke dalam bentuk pecahan biasa ya agar hasilnya tidak terlalu besar maka kita sederhanakan terlebih dahulu bagaimana cara menyederhanakannya kita sederhanakan pembilang dengan pembilang maaf pembilang dengan penyebut ya bukan pembilang dengan pembilang ya yang disederhanakan pembilang dengan penyebut boleh secara silang kalau sudah disederhanakan baru kita kalikan pembilang dikalikan pembilang penyebut baru dikalikan penyebut Sudah, soalnya itu cara-caranya ya Sudah pernah kan kemarin? Ingat ya Sekarang agar kalian lebih paham dengan materi yang kita pelajari hari ini Kita simak bersama-sama contoh soalnya ya Yang pertama, Denny mandi menghabiskan air sebanyak 20 gayung Setiap gayung berisi 3 per 5 liter Berapa liter air yang dipakai Denny saat mandi? Nah, ini sudah jelas bahwa itu adalah soal cerita perkalian pecahan Di sini ada tanda kata-kata setiap berarti dikalikan Bagaimana cara mengerjakannya? Pertama, kita ubah dulu dari kalimat tersebut ke dalam bentuk kalimat matematika Menjadi 20 kali 3 per 5 Nah, 20nya itu aslinya 20 per 1 20 per 1 kali 3 per 5 Mana yang bisa disederhanakan? Kita sederhanakan terlebih dahulu 20 dengan 5 Sama-sama dibagi 5 20 dibagi 5 Hasilnya? 4 Dan 5 dibagi 5 Hasilnya? 1 Sudah? Tinggal sekarang Kita tuliskan tadi hasilnya yang sudah disederhanakan Menjadi 4 per 1 kali 3 per 1 4 kalikan dengan 3 1 kalikan dengan 1 Jadi hasilnya 12 per 1 Maka hasil akhirnya 12 Paham sampai di sini? Paham ya? Kita simpulkan dari soal tersebut Jadi banyaknya air yang dipakai Benny saat mandi adalah 12 liter Sudah ya? Nah, kita lanjut soal yang nomor 2 Di sini ada soal Dayu berlari sejauh 42 per 4 km Edo berlari sejauh 2 1 per 2 kali jarak yang ditempuh oleh Dayu Berapa kilometer jarak yang ditempuh Edo? Nah, apakah itu termasuk juga contoh cerita? Soal cerita yang berkaitan dengan perkalian pecahan? Ya, di soal sudah jelas bahwa ada kata-kata kali ya Edo berlari sejauh 2 1 per 2 kali jarak yang ditempuh Dayu Maka itu sudah jelas bahwa merupakan perkalian pecahan ya Kita bisa selesaikan dengan cara Kita cari jarak yang ditempuh Edo berarti 2 1 per 2 kali jaraknya Dayu 2 1 per 2 kali 4 2 per 4 Di sini kita jumpai bahwa pecahannya dalam bentuk pecahan campuran Maka kita harus mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa Masih ingat ya cara-caranya 2 1 per 2 menjadi 2 kali 2 4 ditambah 1 5 5 per 2 4 2 per 4nya kita ubah 4 kali 4 16 ditambah 2 18 Jadi 18 per 4 Baru setelah itu kita bisa menyederhanakannya 5 per 2 kali 18 per 4 Kita sederhanakan 2 dengan 18 ya Ini sama-sama bisa dibagi dengan 2 2 ya 18 dibagi 2 hasilnya 9 Kemudian 2 dibagi 2 hasilnya 1 ya Kita tuliskan hasilnya tadi yang sudah dibagi 5 per 1 kali 9 per 4 Baru sekarang bisa dikalikan ya Pembilang kali pembilang 5 kali 9 45 1 kali 4 4 Jadi 45 per 4 Karena pembilangnya lebih besar Maka kita ubah ke dalam bentuk pecahan campuran 45 dibagi 4 yang mendekati 11 Berapa soleh-soleh has 11 kali 4? Ya 11 kali 4 44 Masih ada sisa 1 Jadi 11 1 per 4 Seperti itu ya Paham ya? Kita simpulkan bersama-sama Jadi jarak yang ditempuh Edo adalah 11 1 per 4 km Sudah tidak? Sudah pastinya Sekarang kita simpulkan bersama-sama Tadi kita sudah belajar Belajar apa soleh-soleh? Ya kita sudah belajar Menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian pecahan Tadi Di soal sudah diketahui ya Jika soalnya ada kata-kata setiap Ada kata kali Itu sudah jelas bahwa Nanti menyelesaikannya dengan cara dikalikan Yang perlu kalian pahami Ketika menemukan soal cerita Yang pertama kita harus cermati Kita harus cermati dari kalimat yang disajikan Kita cermati, kita amati soal tersebut Kalau kita sudah paham dengan soal yang ada Baru kita ubah ke dalam bentuk kalimat matematikanya Nah Kalau sudah kita kerjakan dengan langkah-langkah yang sudah ada Karena ini materinya materi perkalian pecahan Berarti Yang pertama sebelum kita mengalihkan Kita perlu mengubahnya ke dalam bentuk pecahan biasa Kalau sudah diubah baru bisa disederhanakan Kenapa guru menyarankan menyederhanakannya di depan? Sebelum dikalikan Agar nanti di akhir itu Tidak terlalu besar bilangannya Jadi mudah Kita sederhanakan Sederhanakan dengan cara Membagi pembilang dan penyebut Dengan sesuatu Dengan suatu bilangan yang bisa membagi keduanya Kalau sudah Baru kita kalikan pembilang dengan pembilang Dan penyebut dengan penyebut Seperti itu ya Sama dengan pelajaran yang sudah kalian pelajari Di hari-hari berikutnya kemarin Sekarang Silahkan kalian buka ringkasan matematikanya Oh ya untuk ringkasan matematika itu yang warna oren Kalian buka disitu soal evaluasi di buku ringkasan halaman 24 dan 25 Kalian kerjakan saja nomor 1 dan nomor 9 Kerjakan boleh di buku ringkasan Boleh di buku catatan matematika Kerjakan yang teliti ya Kalau ada yang belum dipahami Boleh kalian tanyakan Nah demikian video pembelajaran pada hari ini Mudah-mudahan kalian semua sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini Jangan lupa Selalu rajin dalam beribadah ya Terutama sholat 5 waktunya Tidak Mengundur-undur waktu sholat ya Ketika sudah waktunya sholat Kalian harus Sudah bergegas untuk melaksanakan kewajiban kita Selanjutnya tetap jaga kesehatan ya Walaupun kalian belajar di rumah sekarang Tapi harus tetap mematuhi protokol kesehatan Jangan lupa untuk selalu murojaah dan setoran tahwit ya Kita akhiri pelajaran pada hari ini Dengan mempercah Alhamdulillah Yurrabbilalamin Terima kasih Kuih diakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh